Nah Islam datang tuh, Islam datang, ketika Islam datang kan gak mungkin tuh langsung digabrek gitu ya, langsung dihantam itu kan gak mungkin ya, nah yang dilakukan oleh para wali ketika itu, itu proses alkulturasi budaya. Yang bikin saya kagum sama para wali di Jawa juga ya, itu mereka bener-bener tahu cara dakwah yang baik. Kan kadang kalau kita lihat sekarang ya, banyak kan orang yang bener-bener keinginan dakwahnya itu kuat, tapi mungkin caranya salah, sehingga langsung semua itu ditabrak, haram-haram-haram, kafir-kafir-kafir, wah selesai. Artinya bukan malah dakwah itu kan artinya mengajak, kalau kayak gitu kan harusnya berarti bukan mengajak, itu kan harusnya sudah tidak mengajak, apa yang dia mau ajak, siapa yang mau gitu. Betul kan kalau para wali itu mulai diajak nyadran, nah terus terkait nyadran ini saya beberapa kali ngelihat ada budaya kenduren juga. Kenduren. Iya kan, kalau di masyarakat di sekitar saya itu ada biasanya tahlilan malah, keliling rumah-rumah warga kan, itu ada juga kan. Artinya itu masih masuk dalam budaya nyadran itu atau itu sudah beda lagi? Iya, tadi mungkin ada yang saya lupa itu ya, jadi step terakhir dari proses nyadran itu ketika ngirim doa, itu ada kendurinya, ada proses kendurinya. Jadi biasanya masyarakat itu ketika ada tradisi nyadran itu membawa kenduri, jadi makanan-makanan khas desa. Kenduri itu mohon maaf, saya orang timur, kenduri itu artinya sebenarnya apa sih? Iya itu kenduren itu, jadi makan bersama, berdoa bersama, makan bersama. Kenduri atau kenduren itu proses makan barengnya atau sajennya itu? Iya kalau di tempat saya itu ya satu paket itu, jadi kalau di daerah saya lebih dikenal dengan istilah kenduren. Nah jadi kenduren itu adalah proses berdoa bersama untuk seseorang atau untuk diri kita, lalu kemudian nanti diakhiri dengan proses berbagi riski. Nah itu simbolnya ya makanan itu kan. Artinya kan ada hal yang baik, soalnya gini identiknya ya, identiknya orang kalau sudah membawa sesuatu ke makam, orang-orang yang benar-benar saklek itu kan melihatnya itu sudah sebagai sesembahan, sesajen dan langsung akhirnya dihukumi. Wah itu gak boleh kafir, padahal kalau dalam nyadran ternyata tadi dijelaskan itu tuh yang makan malah keluarga. Bukan disembahkan untuk mayatnya kan, bukan untuk arwahnya kan. Bukan, jadi itu kalau saya simbol saling berbagi begitu ya, bahwa orang-orang yang sudah datang pada momen nyadran itu, itu apa namanya, telah berbagi doa, bukan berbagi doa apa ya, telah bareng-bareng mau meluangkan waktunya untuk mendoakan para arwah, para leluhur yang sudah meninggal. Artinya memang banyak nilai-nilai yang bagus gitu di situ ya? Ya memang anu Pak Reza, jadi tradisi-tradisi yang itu merupakan produk akulturasi buddha ya, itu kadang-kadang memang saya melihatnya ada sebagian itu salah persepsi. Kalau bagi saya, termasuk semisal nyadran begitu ya, atau apa itu kalau ngirim sesajen di laut itu? Iya, itu budaya apa itu? Itu kalau saya yang harus dilihat pertama kali adalah niat dan tujuannya. Iya, betul. Saya seringkali menganalogikan begini kepada teman-teman mahasiswa biasanya ya, kalau tanya hal itu, menganalogikan begini. Ada dua hal yang bisa kita analogikan, pertama analogi obat nyamuk. Obat nyamuk gimana ya? Obat nyamuk, jadi kalau kita nggak kepingin digigit nyamuk, biasanya apa yang kita lakukan? Iya, bakar obat nyamuk. Bakar obat nyamuk. Nah, biasanya sesaji yang ditaruh di perempatan jalan, itu fungsinya sama kayak obat nyamuk. Oh, untuk menolak balar. Nah, jadi saudara-saudara kita yang berada di dimensi keempat, yang tidak kelihatan, itu bisa jadi nggak suka tuh dengan barang yang kayak gitu. Nah, biar nggak mengganggu kita, maka kita naruh itu. Maka itu fungsinya sebagai obat nyamuk. Bisa jadi sebagai obat nyamuk. Bukan kita percaya bahwa itu punya kekuatan, sebagaimana kekuatan yang bersumber dari Tuhan, tidak. Atau yang kedua, kita berbagi nih. Jadi, saudara kita itu tidak hanya manusia, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya hewan. Tapi bahwa ada makhluk Allah yang ada di dimensi keempat itu. Betul, betul. Yang kira-kira karakteristiknya sama tuh kayak kita ya, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, dengan makhluk Allah yang baik, yang ada di dimensi keempat itu, kita berbagi. Berbagi saja kan, artinya yang sering disalah tafsirkan itu bahwasannya kadang kita memberikan itu agar mempersembahkan kepada mereka, agar mereka memberi sesuatu ke kita. Itu kan kayaknya yang salah di situ ya. Kalau saya membayangkan bahwa dengan kita berbagi, itu mereka punya anggapan, oh ya ya kamu baik dengan saya. Kalau begitu kita teman, kita friend. Ya sama kalau yang sudah-sudah itu, kalau pas saya sering ngeraktir jenengan itu loh. Agak susah dibayangkan karena kapan ya? Mungkin setelah ini ya, kayak usnuzon aja. Nah, kalau kita sering ngeraktir teman kita, itu kan teman kita itu pasti menganggap kita, oh dia orang baik. Jadi itu simbol kebaikan lah, kira-kira begitu, simbol berbagi saja. Artinya banyak hal. Jadi kita kalau melihat sesuatu itu jangan hanya dari satu sisi, kita harus lihat yang lain juga. Karena kalau kita cuma melihat dari satu sisi, sudut pandang, semuanya nanti bisa kita hukumi haram. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, apalagi sudah terkait masalah budaya. Saya rasa itu sudah mulai agak sulit. Jadi saya rasa mungkin terkait nyadran, kita balik lagi nyadran. Biasanya setelah berbagi sama keluarga, habis itu makan bareng kendurian itu, setelah itu penutupannya apa lagi? Atau itu memang sudah terakhir setelah itu? Kalau yang biasanya dilakukan ya itu, tahapannya ada tiga itu. Jadi setelah membersihkan makam, lalu kemudian memperindah makam itu dengan cara menabur bunga, atau mungkin ngasih kewangian. Karena kan keyakinan kita itu bahwa yang tiada itu sebenarnya jasadnya. Arwahnya masih ada. Arwahnya kan masih. Nah itu mungkin dengan simbol itu kita masih menjalin uhwah, interaksi dengan para leluhur kita. Nah yang step yang ketiga itu biasanya itu, mendoakan, mendoakan, lalu kemudian kenduri tadi itu makam bareng. Nah biasanya kalau sudah tahap itu selesai. Makanya saya malah mau nanya, biasanya waktu, mungkin Mas Mizan waktu kecil, kan pasti sering ya diajak nyadran dan lain-lain. Nah hal apa yang waktu kecil, kan beda pasti anggapan kita waktu kecil sama sekarang, karena informasinya juga beda, iminya juga beda. Waktu kecil kira-kira hal apa yang Mas Mizan senang ketika diajak nyadran? Ya pasti anak kecil itu kan suka dengan sesuatu yang konkret gitu ya. Nah kebetulan pada peristiwa nyadran itu yang konkret itu ya berbagi makanan itu. Nah artinya begini, maksud saya kenapa saya tanya begitu. Kadang kita itu mau berdakwah ya, kadang kita terlalu mumet, terlalu ribet mikir caranya. Nah padahal kalau kita memperdakwah dengan hal yang simpel, kepada anak kecil dan lain-lain, kita kan tinggal hal-hal seperti itu yang harus kita perbanyak. Daripada kita kasih tahu mereka ini, itu, ini. Kayaknya mereka juga susah menerimanya kalau itu berat. Biasanya di proses nyadran itu kan ada ini juga, ada semacam tausiahnya ya. Di prosesi kenturinya itu, ya biasanya kalau para ustadz, para kiyai itu menjelaskan ya bahwa dengan momen ini kita mengingat kematian. Misalnya ya toh, terus kemudian kita mendoakan para leluhur. Artinya ada proses meluruskan, bukan meluruskan, memperkuat bahwa tradisi nyadran ini tidak, tidak boleh dilakukan dengan niatan yang melanggar syariat, misalnya. Melanggar apa, bisa merusak keimanan kita, keyakinan kita. Nah biasanya ada penegasan-penegasan seperti itu. Oke saya rasa sudah cukup jelas saya ini, soalnya ya karena saya sering diajak nyadran mungkin sekarang. Saya bukan mikir kenduriannya juga, soalnya perut udah nggak muat kalau untuk makan kendurian seperti itu kayaknya. Saya kok jadi tersinggung juga. Atau saya curigain, kebanyakan ikut nyadran kayaknya perutnya Pak Bisan ini. Tapi pokoknya terima kasih banyak semuanya sudah dijelaskan. Mungkin kita bisa bahas beberapa hal lain nanti di lain kesempatan. Terima kasih buat semuanya nanti yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu di beberapa segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Bisan. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita ketemu di kesempatan lain. Saya tutup mungkin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax